Intro Uni Eropa mulai khawatir kelelahan menengani pengungsi Ukraina yang dilanda perang melawan Rusia. Terlebih saat ini Uni Eropa dilanda inflasi yang membuat krisis ekonomi. Dikutip dari arti.com pada Kamis 8 Juni, Komisaris Urusan Dalam Negeri Uni Eropa, Vlad Johansson, memberikan penjelasan. Ia menerangkan Uni Eropa sedang mengalami kelelahan solidaritas terhadap pengungsi Ukraina. Aliran dana dari pemerintah anggota blok ke pengungsi menyebabkan kebencian. Solidaritas para anggota Uni Eropa dipertaruhkan dengan mengurusi para pengungsi Ukraina. Sementara itu penasehat khusus Uni Eropa untuk Ukraina, Lodewik Asyad, menerangkan, krisis biaya hidup telah menghantam keluarga berpenghasilan rendah dan menengah di masyarakat. Padahal, sebagian anggaran harus digelontorkan untuk mengintegrasikan sekitar 4 juta pengungsi Ukraina ke dalam perawatan mereka. Dicontohkan, Irlandia telah dicengkram oleh salah satu kekurangan perumahan paling akut di dunia selama beberapa dekade terakhir. Namun, negara itu menampung lebih dari 76 ribu pengungsi Ukraina. Sebaliknya, Perancis telah menampung kurang dari 70 ribu orang Ukraina, meskipun memiliki populasi 13 kali lipat dari Irlandia dan jauh lebih banyak tempat tinggal yang tersedia per kapita. Penasihat umum Uni Eropa untuk Ukraina mengklaim bahwa kebencian di antara orang Eropa berpenghasilan rendah dan menengah. Hal ini telah menciptakan konteks di mana propaganda Rusia bisa lebih berhasil. Baik Asyar maupun Johansson tidak menyerankan untuk memperlambat masuknya pengungsi untuk menenangkan warga mereka yang kelelahan. Namun, keduanya tampaknya lebih khawatir tentang prospek publik yang mulai memihak Rusia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!